Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena terlalu banyak kawan-kawan kita yang bertanya terkait konten yang seperti apa sih konten modifikasi karena di settingan video-video kita itu kan kita diwajibkan untuk menyetting ya atau tidak ya seperti ini ya ya atau tidak nah mungkin di saat kita upload video itu kita bisa upload lewat aplikasi youtube nya langsung lewat youtube studio bisa lewat google chrome juga bisa dan untuk penyettingan video sebelum dipublikasikan bisa lewat youtube studio bisa langsung lewat google chrome ya nah kalau saya sih biasanya ya untuk setting biasa di bagian youtube studio dan setelah di youtube studio untuk settingan selanjutnya saya masuk ke google chrome nah sahabat semua juga bisa melakukan hal seperti ini biar sahabat semua lebih mudah untuk menyetting lanjutan ya untuk menyetting lanjutan karena kalau disini kadang-kadang kan tulisannya berkira-kira kadang-kadang kecil kalau lewat hp ya beda dengan mungkin lewat komputer atau laptop ya kalau sudah masuk di tampilan settingan video ini saya langsung ya masuk ke settingan video yang belum dipublikasikan ingat ini belum dipublikasikan ya kalau proses kita mungkin mau buat primer ini disini ya di bagian sini ya kalau kita mau primer kita bisa zoom disini disini kan kita bisa melakukan primer ya atau tidak tapi kan kalau misalkan videonya tersebut video biasa nih mau di upload video biasa kita bisa masuk ke bagian settingan di bawah ini ya ini untuk bagian tag mungkin sahabat semua tahu ya untuk judul deskripsi dan tag kita scroll ke bawah untuk di bawah disini ya kan sahabat-sahabat semua tahu ya untuk ini mas sudah pasti jelas mudah dipahami ya video ini tidak dibuat untuk anak-anak kita centang tapi kalau kita melihat tampilkan lebih banyak disini kita pijit ya tampilkan lebih banyak nanti akan muncul tampilan seperti ini ya nah ini kita bisa baca perlahan-lahan nah disini ada tulisan konten hasil modifikasi sedangkan kan untuk di bawah ini untuk mematuhi kebijakan youtube anda wajib memberitahu kami apakah konten anda hasil modifikasi atau sistesis ya atau sistetis dan terlihat sumbuhan hal ini termasuk suara atau visual realistis dan juga yang dibuat dengan aplikasi EA nah disini sudah dijelaskan ya atau alat lainnya selain kita membuat videonya itu menggunakan aplikasi EA atau aplikasi yang lainnya nah disini memilih ya akan menambahkan label ke konten anda disinilah kita harus memahami ya untuk konten hasil modifikasi apakah salah satu hal berikut ini mendeskripsikan konten anda kita bisa baca biar sahabat semua paham ya dan abad juga sama-sama masih belajar disini ya ingat ya membuat orang melihat mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak mereka katakan atau lakukan ya mungkin kalau seperti ini ini juga mungkin sudah sulit-sulit dipahami ya dan untuk modifikasi rekaman video peristiwa atau tempat sungguhan nah itu mungkin seperti konten-konten yang pengambilan gambar seperti misteri ya seperti misteri kita ambil video misteri tapi kita bisa editnya ya seperti muncul kuntilanak nah ini bisa jadi konten yang di bagian nomor 2 lalu untuk menghasilkan adegan yang terlihat realistis yang sebenarnya tapi tidak pernah terjadi nah ini mungkin sahabat semua konten yang mungkin seperti ini ya apa prank seperti prank kayak orang-orang luar negeri ya ini biasanya membuat konten seperti itu ya mereka terjun ke jurang tapi padahal dia gak melakukannya nah ini konten yang konten seperti itu bagi sahabat semua yang kontennya mungkin tentang ngasak tentang nge-plog dan nge-plog kan kita ambil kamera dengan sendirinya dan Abah sarankan di saat membuat konten itu kita mengisikan narasi suara kita sendiri alangkah baiknya walaupun ya dibilang Abah juga cadel ya tapi kan Abah memberanikan diri untuk memunculkan suara Abah daripada kita menggunakan suara-suara yang dari Google itu yang mengakibatkan video kita itu teridentifikasi konten yang mungkin ada di bagian sini ya kalau konten kita masak misalkan masakan kita menggunakan ambil video dengan sendirinya dan kita menjelaskan dengan suara kita nah kecuali kalau sahabat semua itu hanya membuat konten masak tapi kita menggunakan suara-suara dari Google ini ya pastinya akan dibilang konten modifikasi ya konten yang mungkin konten hasil modifikasi itu yang pertama konten kita menggunakan narasi suara Google dan yang kedua konten kita videonya diambil dari aplikasi-aplikasi yang dibilang tadi ya aplikasi EA ataupun yang lainnya selagi konten kita hasil karya kita sendiri dan suara kita kita ambil sendiri walaupun kita edit videonya menggunakan KineMaster ataupun InShot dan yang lainnya ya itu tetap konten kita itu akan konten bukan konten modifikasi ya itu konten original jadi alangkah baiknya disini kita memilih yang tidak ya kalau konten sahabat semua memang sengaja membuat konten yang menggunakan narasi suara Google atau kita membuat konten menggunakan aplikasi nih dari Google seperti kita ambil video-video apa dari Google itu kan ada ya seperti pemandangan ataupun seperti binatang di Google Google kita edit edit nah ini kita pilih yang iya karena itu konten modifikasi konten modifikasi seperti konten-konten reaction kalau reaction mungkin kalau reaction kita menggunakan narasi suara kita itu bisa jadi konten kita itu konten yang hasil karya kita sendiri ya bukan konten modifikasi tapi kalau konten reaction kita hanya memunculkan video reaction tanpa kita memasukkan narasi kita itu bisa jadi kita pilih yang iya kalau misalkan konten-konten tentang masak walaupun kita masaknya menggunakan editnya menggunakan aplikasi yang lainnya itu tetap konten kita itu konten original ya pasti kita memilih yang tidak ingat ya kita pilih yang tidak karena disini kan YouTube sudah memberitahukan biar penonton kita itu paham apakah video yang kita upload itu betul-betul konten kita sendiri atau konten hasil karya orang lain yang kita modifikasi disini harus jelas kalau memang sahabat semua sudah tahu ah ini memang betul karya saya sendiri kok dan saya memasukkan video saya sendiri nah kita pilih yang tidak maka dari itu Abah sering menjelaskan alangkah baiknya sejelek apapun seburuk apapun konten kita lebih baik menggunakan narasi suara kita sendiri itu akan lebih mempermudah bahwa konten kita betul-betul konten original terkadang di saat kita membuat konten ngeplog contoh konten ngeplog konten seperti tempat-tempat ini ya tempat wisata atau tempat-tempat yang mungkin menurut kita indah lalu kita ambil dengan kamera sedangkan yang ditakutkan ada kawan kita atau ada youtuber lain yang mengambil sesuai atau yang mengambil kamera dengan tempat yang sama mereka tidak mengisikan narasi kita tidak mengisikan narasi sehingga mungkin youtube mendeteksi kok kontennya sama padahal kan dari cara pengambilan kameranya sudah jelas-jelas beda ya nah yang ditakutkan itu saja jadi alangkah baiknya di saat kita ngeplog kita masukkan narasi suara kita jelaskan sedetail mungkin kalau konten tentang masak mungkin dari cara pemasaknya dari bahan-bahannya ataupun konten ngeplog sama kita jelaskan tempatnya wilayahnya itu alangkah baiknya kalau menurut apa itu konten kita akan konten yang betul-betul aman karena kalau memang kita tidak memilih mungkin penonton kita itu akan bingung kok video ini mungkin sudah pernah di upload sama orang lain nah yang mengakibatkan nanti konten kita itu terdeteksi konten yang digunakan ulang atau konten yang berulang inilah yang dimaksud oleh youtube untuk lebih memperjelas kepada para penonton bahwa konten kita betul-betul original kalau kita sudah memilih tidak sudah pasti ya youtube pun akan membaca dan memang konten kita itu betul-betul original tanpa ada konten hasil modifikasi itu yang abah jelaskan ya jadi kalau sahabat semua kontennya betul-betul konten memasak atau konten ngeplog atau konten lain yang meskipun kita edit videonya menggunakan ini ya aplikasi-aplikasi yang lain tetap ya konten kita itu konten original pilih aja yang tidak semoga bisa bermanfaat ya dan ingat di saat kita edit video ini ya untuk bagian ini nih mungkin sahabat semua banyak yang bertanya-tanya nih untuk di bagian resensi dan juga buat sahabat-sahabatku yang kategori ya dan komentar yang di rating mungkin bukan ini ya kalau gak salah yang mana nih banyak yang bertanya seperti konten ini ya bahasa dan sertifikasi kalau sahabat semua sudah mengisikan subtitle di video-video kita ini kita bisa memilihkan ya untuk di bagian bahasa video silahkan bahasa video kita menggunakan bahasa Indonesia dan untuk bahasa judul kita bisa pilih judul bahasa Indonesia tapi kalau kita sudah mengisikan subtitle kita bisa pilih yang sesuai dengan kita masukkan di video kita ini kalau misalkan inggris ya inggris kita bisa masukkan ya biar sahabat-sahabat semua paham untuk bisa video kita itu disebarluaskan lebih banyak lagi ya karena kalau kita pilih inggris misalkan ini ya nah ini kan saya pilih inggris yang ini ya nah inggris ini kan bahasa video jadi di saat orang menonton video kita ini nanti akan muncul bahasa inggris di video kita tapi kalau kita pilihnya Indonesia ya kita langkah baiknya kita pilih Indonesia aja ya karena ini belum apa setting untuk di bagian subtitle semoga bisa bermanfaat buat sahabatku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih nah ini saya pilih lagi untuk Indonesia ya Indonesia semua ya untuk judul dan deskripsi saya pilih Indonesia karena saya belum mengisikan subtitle ya sertifikasinya juga masih tidak ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih